Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pak Rune tercinta Kali ini Pak Rune berkunjung di kandang kambing Pak Moksin Nah, di depan kandang ini ada pohon sepuka yang tidak rurus dan sudah besar Pak Rune tidak lupa membuahkan entres terong hijau Saya minta ini untuk di tepang saja dan disambung dengan entres terong hijau Cepuka yang besar luar biasa ini Kalau disambungkan dengan entres terong hijau Insya Allah nanti akan keluar terong hijaunya dan bisa bertahun-tahun bertahan Nah, maka bisa insya Allah Maka insya Allah bisa panen setiap harinya Hmm, ini entresnya Nah, dan kita persiapkan ya Capannya untuk disambung Nah, cukup dipilah menjadi dua Ya, sedalam entresnya akan kita masukkan Nah, setelah ini entres di persiapkan ya Dibuang daun-daunnya Kemudian disayat Sisi kiri dan sisi kanan Panjangnya sama Kira-kira satu senti Atau satu setengah senti sudah cukup Nah, lalu dimasukkan ke dalam perong Cepuka tadi Selanjutnya diikat ya Menggunakan tali rafia Plastik PE juga boleh kalau ada Nah, karena parut adanya Tali rafia Maka diikat dengan tali rafia saja Sudah cukup Nah, terus diikat yang kencang Jangan terlalu kencang Biar entres tidak memar Cukup Tidak menyisakan rongga udara Di dalam entres itu Ya, sehingga entres dan Cepuka itu bisa menyatu Sudah cukup Ya, tidak terlalu kencang Tidak apa-apa Lalu selanjutnya kita sungkup Menggunakan plastik Nah, diikat lagi Menggunakan tali rafia Nah, demikian simpelnya Untuk menyambung entres terang hijau Dengan Cepuka ini Nah, karena ini di alam terduga Ada matahari Tuh terus-menerus disengap Mata pisang ngering Mata parun minta Jaun pisang Ya, untuk menutup plastik Ininya Sehingga sungkupnya dobel Ya, disungkup pakai plastik Kemudian pakai bedaunan Ini parun menyempuk pakai daun pisang Ya, dan pisang atau daun talus Dan sepatunya bisa digunakan untuk menyembuk Nah, demikianlah Sudah jadi Semoga nanti Bisa berhasil 100% Thank you for your attention Nah, ini contoh yang sudah jadi Nah, terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Ya Hmm, ini sudah keluar Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh